Hasil laga big match antara Persis Solo vs Persebaya Surabaya Bajul Iju raih 3 poin di hadapan supporter lawan Laga super panas antara Persis Solo vs Persebaya Surabaya Terseragi di kandang tim Tuan Rumah Persis Tepatnya di Stadion Manahan Solo Tim Tuan Rumah bahkan langsung tertinggal pada bab pertama Melalui penalti yang dilakukan oleh Bruno Moreira Pada menit ke-29 Sehingga bab pertama pun dihitung dengan skor 1-0 Memasuki bab kedua Persis Solo langsung bisa merespon 2 gol sekaligus Melalui Moussa Sidibik dan Mohd Ramadhan Senanta Pada menit 60 dan menit 62 Unggul 2-1 tidak membuat mereka bisa bermain aman Nyatanya Bruno Moreira kembali mengetak gol keduanya di laga ini Pada menit 64 Sehingga skor berubah menjadi 2 sama Saat perandingan semakin sengit antara Persis Solo dan Persebaya Surabaya Ya tanya, lini belakang Persis Solo semakin rapuh Usai gol berdiri yang dilakukan oleh pelini belakang mereka Mohd Fakih Molana Sehingga skor berubah menjadi 2-3 Sampai babak kedua usai Persis Solo gagal mengejar tinggalnya dari Persebaya Sehingga skor bertahan 2-3 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya